Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat jumpa lagi di channelnya ujmpwdpam semoga saja sahabat kali ini dalam keadaan baik sehat dan sejahtera pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip cara membuat pupuk kompos organik untuk media tanam dari limbah dapur sebelum lanjut ada baiknya sahabat subscribe dulu agar channel ini lebih maju kedepannya aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang selanjutnya bila bermanfaat silahkan like share and comment selanjutnya sahabat bisa siapkan dulu tempat atau wadah bisa itu pot atau ember yang dipolongi untuk keluar air dan ini tatakan untuk menampung air yang disirap dari atas selanjutnya siapkan juga bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu cangkang kulit telur dan bisa telur apa aja telur ayam atau telur bebek dan selanjutnya siapkan juga daun muda bisa daun apa aja yang penting masih muda dan yang ini menggunakan tanah kebun yang sehat dan juga gembur dan selanjutnya ini pupuk kompos proses organik yang sudah jadi tujuannya agar proses lebih cepat dan ini menggunakan kulit pisang matang bisa pisang apa aja yang penting sudah matang dan yang ini limbah dari dapur atau sayuran apa aja yang sudah tidak digunakan lagi selanjutnya kulit pisang bisa diiris-iris atau digunting agar menjadi kecil-kecil kemudian masukkan dulu tanah secukupnya dan selanjutnya masukkan pupuk kompos organik yang sudah jadi di atas tanah kemudian masukkan limbah dapur atau itu sayuran yang sudah tidak terpakai lagi dan selanjutnya masukkan kulit pisang yang sudah dipotong menjadi kecil-kecil dan selanjutnya masukkan kulit telur yang diremok atau dihancurkan terlebih dahulu selanjutnya masukkan daun muda di atas tumpukan dan selanjutnya masukkan lagi limbah dapur dan tutup lagi menggunakan daun muda dan ditutup kembali menggunakan kompos organik yang sudah jadi dan ditutup lagi menggunakan tanah kebun dan dipadatkan kemudian ditaruh ditatakan untuk menampung air siraman dan selanjutnya disiram sesukupnya menggunakan air biasa dan air siraman yang menggenang bisa digunakan kembali inilah setelah 15 hari dan tampak kering kemudian disiram ulang dan yang ini setelah 25 hari dan harus disiram kembali agar menjadi basah dan kemudian diaduk-aduk agar terurai selanjutnya disiram kembali dan yang ini setelah 40 hari dan diaduk-aduk kembali agar menjadi terurai ini sudah hampir jadi dan banyak sekali cacing-cacing yang membuat media jadi terurai selanjutnya masukkan daun yang sudah kering untuk mempercepat proses pembuatan dan setelah itu disiram kembali dan setelah itu disiram kembali dan yang ini sudah mencapai 45 hari dan disiram terus agar menjadi basah selanjutnya ambil daun-daun kering dan dipisahkan dan selanjutnya kompos yang sudah jadi bisa digunakan untuk pemupukan tanaman selamat menikmati dan selanjutnya dan selanjutnya tahap pemupukan dan ditapur di atas Dan kemudian disiram Baik sahabat Jangan lupa video ini Semoga bermanfaat Terima kasih